bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang diramati Allah semoga semuanya selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah teman-teman hati-hati antara orang manusia dengan benda ya kadang kita tertukar mana yang harus kita cintai mana yang harus kita manfaatkan seharusnya manusia yang kita cintai dan benda kita manfaatkan tapi kadang kebalik benda kita terlalu cintai dan manusia malah kita manfaatkan ini ada yang kita belajar dari kisah ini ya singkat cerita ada seorang ayah baru beli mobil baru masih mulus masih kinclong mobilnya lagi dicuci di garasinya lalu kurulah anaknya mengambil sebuah batu terus digasruk-gasruk digores-gores di mobil barunya itu sampai catnya mengelupas respon si ayahnya marah lalu langsung memukul tangan si anak dia lupa bahwa yang tadi dia pegang itu sedang memegang kunci inggris dipukul peletuk dengan keras langsung kena tangan anaknya saking kesakitannya si anaknya pingsan dan ketika dibawa rumah sakit dokternya meronsen dan kata dokternya setelah beres di ronsen pak tangan anak anda remuk semua tulangnya gak akan bisa digunakan lagi sampai wafatnya maka si anak tidak lama kemudian juga siuman nah namanya anak kecil gak punya dendam ya dia berkata ayah kapan tanganku tumbuh kembali si ayahnya terpukul dan marah dengan dirinya sendiri langsung pulang ke rumah dan memukul menendangi mobilnya yang tadi dia bela-belain sekarang mobilnya yang dihancurin ya dan ketika sedang menendangin mobilnya dia melihat apa yang digores-gores seolah anaknya dengan batu di mobil barunya tersebut ternyata anaknya hanya menuliskan aku sayang ayah kebalik ya seharusnya ya anak kecil fitroh dia taunya ayahnya sayang pada dirinya gak akan mencelakai dirinya dan benda itu adalah salah satu benda saja yang untuk digunakan dia ingin menyampaikan rasa kasih sayang yang gak ngerti yaudah ditulis aja tapi ya Allah kadang kita ketukar ya benda seharusnya kita manfaatkan orang kita cintai sekarang kebalik tuh kamu temenan sama yang itu karena dia pejabat kamu nanti kalau temenan sama dia dapat banyak manfaat loh orang dimanfaatkan benda terlalu kita cintai maka ini ketukar ya yuk sebagai umat muslim yang menjadi rahmat bagi seluruh alam seharusnya kita semakin menebar cinta diantara manusia dan benda mah hanya kita gunakan untuk jadi amal soleh saja semoga kisah ini bermanfaat semoga Allah merahmati kita semua dan sampai ketemu di konten selanjutnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati